Intro Halo selamat pagi pemirsa Berita Padang hadir kembali hari ini Bersama saya Adini Dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk anda Berikut selengkapnya Intro Lagi, pencari lokan tewas di Terkambuaya Seorang pencuri helm tewas di Amuk Masa Kekerasan di depan Mapolda Sombar Hingga pasar murah di serbu warga Kami sampaikan dalam pandang sepekan Intro Pencari lokan atau kerang Tewas di Terkambuaya Kembali terjadi Sebelumnya peristiwa yang mengenaskan ini Terjadi di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Bermas Pasaman Barat Pekan lalu Kini pencari lokan di Sungai Batang Masang Nagari Tiku Agam Diterkambuaya saat sedang mencari lokan Korban bernama Nongki Dan berusia 19 tahun Dinyatakan hilang pada hari Rabu Menurut informasi Korban pergi mencari lokan Di Sungai Batang Masang Namun hingga malam hari Korban tidak pulang ke rumah Keluarganya pun melaporkan hal itu Kepada Wali Jorong Yang kemudian melaporkannya Ke Posko Basarnas Tim Sargabungan melakukan pencarian Dan membagi tiga tim Kamis pagi Korban ditemukan Dengan jarak 2,5 km Dari titik korban Diduga di Terkambuaya Korban ditemukan dalam kondisi utuh Namun ada bekas gigitan buaya Di bahu kanan korban Ini pencarian melakukan Dengan tiga tim Tim pertama melakukan pencarian Sekitar TKM Dengan menggunakan drone thermal Kemudian tim kedua Menggunakan perahu karet Dan perahu masyarakat Menyisiri kiri kanan sungai Sampai ke Muara Kemudian tim ketiga Melakukan pencarian di darat Di sepanjang kiri dan kanan sungai Alhamdulillah Tadi pagi pada pukul 8.30 Korban atas nama Nongki Ditemukan meninggal dunia Di sekitar Muara Sekitar 2,5 km Dari lokasi kejadian Setelah ditemukan Korban langsung dibawa Ke rumah duka Isak tangis Keluarga korban pecah Karena tidak menyangka Nongki yang pamit Untuk mencari lokan di sungai Pulang dengan kondisi Tidak lagi bernyawa Safa Atul Ulum melaporkan Dari Agam Jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Sumbar Dan Kejaksaan Negeri Solo Selatan Menuntut terdakwa Yance Bastian Yang melakukan korupsi Pada proyek pembangunan Masjid Agung Solo Selatan Dengan hukuman 8 tahun penjara Tuntutan tersebut dibacakan Pada sidang lanjutan Di pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Padang Pada Rabu Malam Selain itu Terdakwa yang juga Menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Solo Selatan ini Diwajibkan membayar denda 500 juta rupiah Subsider 3 bulan penjara Terdakwa juga diwajibkan Membayar uang pengganti Sebesar 9,8 miliar rupiah Jaksa penuntut umum menilai Terdakwa bersalah Melanggar pasal 2 ayat 1 Junto pasal 18 ayat 1 Huruf B Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang tindak pidana korupsi Tim dari Kejaksaan Negeri Solok Selatan Bersama dengan tim dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Telah membacakan Surat tuntutan atau P42 Terhadap terdakwa yang C Dalam perkara Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan Tahun anggaran 2018 Sesuai dengan agenda sidang hari ini Pada intinya telah membacakan Tuntutan dimana kami membuktikan Terhadap terdakwa Itu di dakwaan primer Penasehat hukum terdakwa Putri Deyes Kiriski mengatakan Tuntutan ini di luar kewajaran Karena tidak sesuai dengan fakta persidangan Pasal yang dipakai Jaksa Juga dinilai tidak tepat Yaitu pasal 2 Memperkaya diri sendiri dan orang lain Sedangkan terdakwanya tunggal Tidak ada logikanya disini Saya tidak tahu ini pesanankah Atau memang tidak mengertikah Karena begini ya Di dalam persidangan sendiri pun Saksi mengatakan Saksi Yoli Herlandes mengatakan Bahwa ini proyek Tidak proyek Bupati yang sekarang Tetapi proyek Musni Zakaria Tidak misinya Jadi membangun masjid itu ada misi Misi Bupati yang lama Tapi tidak misi Bupati sekarang Makanya Bupati sekarang tidak menganggarkan Kasus ini dibongkar oleh Molda Sumbar Yang mengedus dugaan korupsi Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan Yang kini mangkrak Dengan total anggaran 186 miliar rupiah Robi Ham melaporkan Dari Padang Belum adanya perbaikan Dari pemerintah Pasaman Barat Membuat puluhan warga Nagari Kajai Selatan Kecamatan Talamau Pasaman Barat Bekerja bakti Memperbaiki jembatan Kampung Karambia Pasalnya Jembatan kayu mereka Telah lapuk dan rusak Padahal jembatan Dengan panjang 20 meter Dan lebar 1 meter ini Merupakan akses warga Satu-satunya Untuk keluar masuk Menuju ladang Jembatan ini rusak Akibat gempa 2 tahun lalu Dan galodo Namun hingga kini Belum diperbaiki Pemerintah Warga kemudian Berinisiatif bergotong royong Memperbaiki jembatan Perbaikan yang dilakukan Warga Mulai dari Memperbaiki Pondasi jembatan Dengan menggunakan Batu yang ada di sungai Mengganti lantai Dan mengganti Bantalan jembatan Inilah satu-satunya Uratna di jalan kami Untuk ke Kampung Karambia Oh gitu Iya Agak susah lah Biasanya Jempa banyak Angkosnya Sekali 10 ribu Pergoni Sekarang maulah Jadi 15 Ada yang 20 Silahnya Bertambah biaya lah Gitu Oh gitu Iya Kalau ada Mohon bantuan lah Dari pemerintah Kalau bisa Secepat mungkin kan Sementara Sudah ada juga Nyatapak Jembatan kami yang lama Jadi Istilahnya Kalau untuk Pendasi Enggak pahala Dibikin lagi Kan gitu Warga menuntut Pemerintah Kebupatan Pasaman Barat Untuk mengganti Jembatan kayu itu Dengan jembatan Permanen Agar bisa Dilewati mobil Safa Atul Ulu Melaporkan Dari Pasaman Barat Menjelang masuknya Bulan Ramadhan Ternyata membawa Berkah tersendiri Bagi pengrajin Atau pembuat Batu nisan Sebab Pesanan untuk Pembuatan Batu nisan Meningkat Baik untuk Batu nisan baru Maupun untuk Mengganti Batu nisan yang lama Hal itu Dirasakan oleh Pengrajin batu nisan Yang tinggal Di Desa Pauh Pariaman Jika pada Hari-hari biasa Pesanan batu nisan Berkisar 3 unit Atau paling banyak 5 unit Namun saat ini Pesanan yang datang Sangat banyak Minimal 8 unit per hari Batu nisan ini Dibuat sesuai Dengan permintaan Pemesan Mulai dari Model biasa Tanpa tudung Model yang pakai tudung Atau model tegak Nama di batu nisan Juga bervariasi Ada yang dibuat Secara manual Tapi ada juga Yang ditulis Dengan cetakan Digital Harganya pun Bervariasi Mulai dari Harga 600 ribu rupiah Hingga 2 juta 600 ribu rupiah Usaha keluarga Pembuatan Batu nisan ini Telah dilakukan Oleh keluarga Zeni Risman Sejak puluhan Tahun lalu Pesanan Tidak saja Datang dari Pariyaman Namun juga Di luar kota Pariyaman Dan dari Para perantau Alhamdulillah Dari Hari biasa Ada 80% Orang mengganti Dari Yang lama Memperbaharui Ada sekitar 80% Kenaikannya Tergantung Macam-macam Kehendak orang Ada yang Batu nisan Dudung Ada batu nisan Yang kayak ini Berdiri ini Untuk memenuhi Permintaan konsumen Zeni harus Menambah jumlah Pekerja Dan waktu Pengerjaannya Agar bisa Memenuhi Keinginan pemesan Yang ingin Memperbaiki Ataupun Mengganti Batu nisan Untuk Anggota keluarga Mereka Yang meninggal Eki Rafki Melaporkan Dari Pariyaman Selamat menikmati